Pemilihan Kepala Desa Pilkades, serentak di tingkat Kabupaten Tangerang Provinsi Baten akan digelar secara serentak pada tanggal 4 Juli 2021 mendatang Sedikitnya diikuti 77 desa yang akan melaksanakan Pesta Demokrasi Salah satunya Desa Bakung Kecamatan Keronjo Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Di mana pada hari Minggu 9 April 2021 telah dilaksanakan pengundian menurut para calon kepala desa di desa bakung. Dan insya Allah pelaksanaan Pilkades ini akan berjalan sukses tanpa ekses berikut nama-nama calon kepala desa bakung berikut nomor urutnya dan mereka semua akan mengikuti tahapan selanjutnya Hal itu disampaikan Kusiri selaku Sekretaris Panitia Pilkades Desa Bakung kepada Berita 7 Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2021 Kita mengikuti protokol kesehatan Jadi yang hadir itu hanya 30 orang dalam ruangan Cuman untuk para pendukung kita sih tidak mengetahuinya ya Yang jelas kita beracuan yang kita undang itu kan hanya calon dan para pendamping Terus perwakilan dari Panitia Kabupaten, Panitia Ketamatan, dan Panitia Desa Seperti itu Acara tadi hasil tes kompetensi dasar Yang pertama itu Bapak Haji Suwandana mendapatkan nilai 60 Yang kedua Bapak Dwi Ari mendapatkan nilai 54 Yang ketiga Bapak Deden mendapatkan nilai 47 Dan yang keempat Bapak Suredi mendapatkan nilai 32 Jadi cuman itu untuk pengambilan nomor kita undi Dan kita undi dari nilai yang terbesar ya Nah Pak Haji Suwandana itu dia dapat nomor pilihannya nomor 4 Terus Pak Ari nomor 3 Pak Dede nomor 2 dan Pak Suredi nomor 1 Nah selanjutnya kita tinggal tahapan Pantarli Itu mungkin mengikuti sesuai dengan tahapan yang ada Mohon lupa Harry menghimbau kepada seluruh para calon kepala yang sudah memiliki nomor urut Senantiasa segera menyiapkan segala keperluan dalam rangka Kita mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya dan berharap kepada para calon untuk bisa mengajak partiamnya mengikuti proses dengan tertib Mari kita jaga keutuhan desa bakung jangan karena pilkades ada perbedaan yang bisa mengakibatkan perpecahan dan kepada warga masyarakat untuk bersiap-siap menentukan pilihannya dalam pelaksanaan pilkades nanti Kesuksesan pilkades bukan hanya tugas dari panitia saja melainkan tugas kita bersama Dari Kabupaten Tanggerang Provinsi Banten Om Ges Kontributor Berita 7 melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!